Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terkait Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Baik terkait sesuatu itu adalah perkara pokok maupun perkara cabang Dengan dalil firman Allah Dan kami tidaklah mengadab seseorang Sehingga kami mengutus Rasul Ini surat Al-Isra ayat 15 Para ulama mengatakan Dimaksud di dalam ayat ini Allah tidak akan menyiksa dan juga tidak akan memberi pahala kepada seorang pun Sampai Allah betul-betul mengutus pada orang itu Atau pada kaum atau pada umat tersebut seorang Rasul Namun segala perkara hukumnya adalah menunggu datangnya syariat Datangnya atau adanya dalil atau syariat Balba'daha bimuktadad dalili Balba'daha balik yang dalam sa'bu si bi'edatir Rasul Bimuktadad dalili kelawan panatrapani dalil Walaslu fil asya'i qabla syar'i tahrimuha la ba'da hukmin syar'iyin Walaslu tawi asali fil asya'i yang dalam piro-piro swici wici qabla syar'i yang dalam sa'turungi Tumakani syarak Iku tahrimuha harami asya'i La ba'da hukmin norang dalam sa'usih hukum syar'iyin kang bongso syarak Maksudnya Namun setelah pi'edatir Rasul Dalil ini adalah menetapkan hukum sesuai dengan dalil yang ada Dalil yang sudah diturunkan atau disampaikan oleh Rasulullah Ada pun asal hukum daripada segala sesuatu sebelum adanya hukum syarak Yang menetapkan hukum sesuatu tersebut Maka sesuatu tersebut haram hukumnya Jadi sebelum ada dalil syarak yang memberikan ketetapan bolehnya sesuatu itu Maka sesuatu itu masih pada hukum asalnya Yakni haram Ini pendapat yang pertama Karena nanti ada pendapat selanjutnya Ada tiga ya La ba'da hukmin syar'iyin Tidak setelah hukum syarak itu ada Kalau sudah datang ketetapan hukum syarak membolehkan sesuatu itu Maka hukum pun menjadi boleh Tetapi sebelum datangnya syarak Karena hukum didatangkan mutaterijan Berangsur-angsur Bertahap-tahap Tidak langsung semua Bleng Ada hukumnya Ada ketetapannya Baik saya Jelaskan maksud dalam syar'ihnya Sesungguhnya Hukum sesuatu setelah diutusnya Rasulullah Adalah sesuai dengan dalil-dalil syariat yang suhih Baik itu boleh maupun tidak bolehnya Halal maupun haramnya Jika memang ditemukan dalil-dalil syariat yang suhih Yang menyatakan kehalalan Ataupun juga menyatakan keharaman sesuatu itu Adapun jika tidak ada atau tidak ditemukan dalil-dalil syariat Yang menyatakan ketetapan hukum sesuatu itu Boleh ataupun haramnya Halal ataupun haramnya Boleh ataupun dilarangnya Maka asal hukum dari sesuatu itu Sebelum datangnya dalil syariat yang menyatakan ketetapan hukumnya Asal hukumnya ialah haram Jadi ini satu pendapat Kalau belum ada ketentuan dalil syariat Segala sesuatu itu tidak boleh Beda jika sudah ada ketetapan bolehnya Maka baru dibolehkan Kalau memang sudah ada ketetapan hukum syaratnya Maka hukum sesuatu itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh nas atau dalil Ini dengan alasan Pendapat ini alasannya adalah Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya Allah Sehingga apapun kita tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Sembarangan kecuali sudah ada izin dari Allah Atau ketetapan pembolehan dari Allah Ini yang mendasari Menyatakan Al aslu fil asya' at-tahrimu Illa madallat dalilu ala ibah hatihi Kemudian nomor Baid nomor 176 Balma ahallah syar'u hallalnahu Wa manahana anhu haramnahu Balma bali utawi barang ahallah kangalala Kiopasyar usara Iku hallalnahu Ngalala ke sopokito ingmah Wa malan barang Wa mautawi barang Nahana kang nyegah apa syar'a Engkito anhu saking ma Haramnahu Iku haramnahu Mengkongarumake sopokito ingmah Apapun yang dihalalkan oleh syar'a Kalau sudah datang Sudah ada dalil syar'i yang menyatakan Kehalalan sesuatu Maka kita halalkan Dan sebaliknya Jika ada datang ketetapan dalil syar'a Yang menyatakan larangan terhadap sesuatu itu Maka kita haramkan sesuatu tersebut Wahadhal baytu takmilatun Ini adalah bayt penyempurnaan Wa illa fa'innal ma'na qata'uli Mamin qawlihi Lapakta hukmin syar'iyin Sebab Makna dari bayt ini Sudah Sebenarnya sudah ada di Lapakta hukmin syar'iyin Kemudian Kita lanjut pada bayt yang 177 Wahai thulam najid dalilah hillin syar'an Tamas syakna Bi hukmi al-asuli Wahai thulam najid Dalam sekat Wahai thulam najid Dalam sekiranya Orang namu akis Sobo kita Dalilah hillin Dalil halali Sesuatu Halali Suici-wici Syar'an Dalam Sarai Tamas syakna Muka gondelan Sobo kita Bi hukmi al-asuli Kelawan hukum asali Jika tidak kita temukan Ada dalil Yang menghalalkan Dalil syarak Yang Sohih Yang menghalalkan Sesuatu Maka Kita kembali Kepada hukum Asal Maksudnya iyalah Ketika kita tidak menemukan Ada dalil Nasar'i Yang menerangkan Kehalalan Sesuatu Maka kita Berpegang pada Hukum asal Sesuatu Sebelum datang Dalil Yang menghalalkannya Adalah Haram Hukumnya Hukum asalnya Haram Jadi dilarang Tadi ini masih menjelaskan Pendapat yang pertama Ya Allah Sudhu Fil asya'i At-tahrim Wahada Makna Qawlihi Fishyat Ril Awali Minal Bayt Al-Ati Ini adalah Makna Dari Baris Yang pertama Pada Bayt berikut ini Mustashibina Al-Asla La-Siwahu Kita lanjutkan Mustashibina Al-Asla La-Siwahu Waqala Qawmun Diddama Qulnahu Mustashibina Hale Tetap 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 Lanjutkan Hukum Asal La-Siwahu Dudu Sa'lian Asal Waqala Landau Sopo Qawmun Kaum Diddama Yang Yang Sa'lian Barang Kul Nahu Kang Wus Ngucap Aki 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 Sopo Gito Ing Ma Sekarang Adalah Melanjutkan Keterangan Bahwa Kita Tetap Melanjutkan Hukum Sesuai Dengan Ketetapan Hukum Asal Yang Mana Disini Asal Daripada Hukum Sebelum Datangnya Dalil syarak Yang menghalalkan Maka Asal Hukum Hukum Haram Namun Ini Ada Pendapat Kedua Waqala Kaum Diddama Kul Nahu Pendapat Kedua Para Ulama Berpendapat Sebaliknya Maksudnya Apa Sebaliknya Dari Apa Yang Kami Katakan Sebaliknya Maka Al Aslu Fil Asyai Al Ibaha Hukum Asal Segala Sesuatu Sebelum Datangnya Dalil Syarak Yang Menentukan Ketetapan Hukumnya Boleh Atau Tidaknya Maka Hukum Asal Segala Sesuatu Itu Adalah Boleh Kita Baca Sarahnya Bait Ini Ialah Isyarat Atau Menunjukkan Bada Keterangan Yang Kedua Yang Mana Merupakan Pendapat Pembanding Daripada Pendapat Yang Pertama Yang Sudah Dituturkan Dimana Kalau Yang Pertama Al Aslu Fil Asya At Tahrim Tapi Pendapat Yang Kedua Para Ulama Menyatakan Al Aslu Al Asya Al Ibaha Kemudian Berikut Ini Adalah Penjelasan Secara Lebih Terperincinya Lagi Dalam Baid Ini Aslu Tahrimu Ilama Warad Tahrimu Ha Fishar Ina Falay Yurad Aslu Tegasi Utawi Asal Asya Iku Tahrilu Halal Ilama Gezebo Barang Warad Agang Tum Mekko Potahrimu Ha Harami Asya Fishar Ina In Dalam Syarak Kita Yuf Al Yurad Du Mungko Rakenut Tentola Buma Nah Ini Menjelaskan Asal Dari Segala Sesuatu Sebelum Adanya Dalil Yang Menyatakan Larangan Atau Keharamannya Maka Boleh Tum Asyar Ilal Qawli Thali Fil Maud Duh Ini Kemudian Ada Tafsil Perincinya Sesungguhnya Ini Perincinya Lagi Asal Segala Sesuatu Yang Bermanfaat Maka Boleh Hukumnya Ini Ketika Belum Datangnya Dalil Syarak Yang Menyatakan Boleh Atau Tidaknya Dan Apapun Yang Membahayakan Maka Dilarang Atau Diharamkan Wahada Al-Qawli Sahih Al-Mukhtaru Wawa Annal Asla Fima Yang Fa'u Wawa Al-Asya Unna Fi'at Al-Libah Al-Libah Al-Qawli Ta'ala Ini Berarti Bisa Menjadi Pendapat Yang Ketiga Tum Asyar Ilal Qawli Thalith Pendapat Yang Ketiga Ini Dipilah Asal Segala Sesuatu Hukumnya Adalah Tergantung Sesuatu Itu Jika Dia Membawa Manfaat Maka Boleh Jika Dia Membawa Madorot Atau Bahaya Merugikan Merusak Maka Tidak Boleh Atau Haram Ini Ketentuan Hukum Asal Segala Sesuatu Sebelum Datang Atau Sebelum Ada Ketetapan Dalil Syarak Yang Soheh Yang Menyatakan Ketetapan Hukum Sesuatu Itu Dan Inilah Koul Atau Pendapat Yang Soheh Dan Yang Terpilih Wawa Apapun Yang Bermanfaat Hukum Asalnya Sebelum Datangnya Dalil Syarak Yang Membolehkan Ataupun Melarang Maka Hukumnya Boleh Jika Bermanfaat Di Kau Lihita Allah Karena Dawuhnya Allah Oh ya Saya Belum Terangkan Apa Alasan Dibalik Hukum Segala Sesuatu Adalah Boleh Sebelum Datangnya Dalil Yang Menetapkan Hukum Ketidakbolehannya Jadi Para Ulama Yang Menyatakan Pendapat Yang Kedua Itu Berdasarkan Atau Berlandaskan Pada Bahwa Allah Itu Menciptakan Segalanya Tidak Mungkin Sia-sia Nah Maka Segalanya Itu Boleh Sebelum Dilarang Oleh Allah Kalau Yang Pertama Segalanya Tidak Boleh Sebelum Ada Pembulihan Dari Allah Itu Menyatakan Segalanya Milik Allah Jika Belum Diizinkan Jangan Baik Kita Lanjutkan Tadi Karena Firman Allah Ini Pendapat Yang Ketiga Yang Mana Memilah Yang Bermanfaat Boleh Yang Berbahaya Tidak Boleh Dengan Berdasar Ayat Allah Yang Menciptakan Apapun Yang Ada Di Bumi Semua Adalah Bagi Kalian Atau Untuk Kalian Surah Al-Baqarah Hayat 29 Semuanya Diciptakan Allah Untuk Kita Untuk Kalian Maka Yang Manfaat Pasti Boleh Yang Maturat Jangan Maka Ini Dituturkan Adalah Bahwa Semuanya Itu Memang Anugerah Allah Dan Tak Mungkin Kalau Anugerah Itu Dilarang Maka Anugerah Pemberian Ya Maka Dibolehkan Ambil Manfaat Yang Baik Baik Wa Annalas La Fima Yad Durru Wa Wa Al-Asya Udhor Ratu At-Tahrimu Dan Asal Hukum Dari Apapun Yang Membahayakan Adalah Haram Tidak Boleh Ini Dasar Hukumnya Apa Karena Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam La Dororo Wa La Dhiroro Rawahu Ibn Majah Ada yang Menyatakan Rawahu Ahmad Ibn Majah Karena Ada Sabda Rasulullah Beliau Bersabda La Dororo Wa La Dhiroro Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri Dan Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain Maka Ini Adalah Dasar Dari Pendapat Yang Ketiga Yang Menyatakan Butuh Tafsil Dulu Butuh Dipilah Dulu Kalau Yang Bermanfaat Maka Boleh Hukum Asalnya Kalau Yang Madorot Maka Tidak Boleh Hukum Asalnya Ini Hukum Asal Sebelum Wuruti Dalilin Syar'iyin Sebelum Ada Ketetapan Hukum Syara' Wahadzul Istishab Yakhzul Mujdahidi Bilasli Andalil Lihukmin Qatfugit Sampai Allah Mugi-mugi Bermanfaat Ini Tinggal Satu Kali Lagi Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammad